Chris Super V, senjata modern di kalangan pasukan khusus Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Pistol mitraliur Chris Super V dikembangkan oleh pabrikan Transformational Defense Industries Amerika Serikat Sub Machine Gun ini mengambil filosofi nama Chris yang merupakan senjata tradisional di Jawa Namun di beberapa tempat, senjata tersebut juga dikenal dengan Vector Produksi senjata ini dimulai pada tahun 2009, kak Chris sebenarnya menerapkan sistem operasi delayed blowback dan juga selective fire weapon Dimana menggunakan sistem close bolt untuk menjamin tingkat akurasinya Amunisi yang digunakan adalah kaliber 0,45 ACP Walaupun demikian, senjata ini juga tersedia dengan pasokan amunisi 40 SNW Dan amunisi standar 9x19mm para belum Chris Super V menggunakan mekanisme penembakan yang terbilang berbeda, kak Ketimbang sub machine gun konvensional Mekanisme bolt tidak bergerak ke belakang, melainkan ke arah bawah Sehingga mengurangi efek recoil dan juga efek mendongak ke atas pada saat penembakan Pihak pengembangnya menambahkan jika sistem mekanisme tersebut hanya menimbulkan efek recoil 60% lebih sedikit Sedangkan efek mendongak ke atas mencapai 95% jika dibandingkan dengan sub machine gun yang menerapkan mekanisme konservatif yang umum digunakan Sehingga secara keseluruhannya, sistem tersebut dapat meningkatkan kontrol senjata dengan mudah Chris dapat ditembakkan dengan satu tangan seperti menggunakan pistol dengan akurasi yang tetap terjaga, kak Jarak tembak efektif terbilang cukup rendah, yakni sekitar 100 meter saja Senjata dapat dengan mudah dibongkar di lapangan hanya dengan mencopot dua pin push Chris juga dilengkapi pengaturan untuk mode penembakan semi otomatis, kak Membakan runtun dua peluru serta full otomatis, pengaturan tersebut ditempatkan di tuas selektor yang letaknya di tengah-tengah resever bagian atas Tuas pengunci juga bersifat ambidextrous dan terpisah, terletak di atas pegangan pistol, sedangkan tuas kokang terletak di sisi kiri resever Tuas itu bisa dilipat ketika tidak digunakan dan tidak bergerak ketika pistol ditembakan Chris Super V standar menggunakan magazin Glock 21 standar dengan kapasitas 13 peluru Kit ekstensi opsional mampu mendongkrak kapasitas magazin menjadi 30 peluru Markwellnya berbentuk unika dan sepintas terlihat seperti bodi senjata terletak di depan pegangan pistol Senjata ini memiliki rel tipe Picatinny di atas resever Picatinny rel ini menjadi sarana untuk memasangkan berbagai macam aksesoris Ataupun sistem bidik seperti sistem pembidik optik atau standar Rel aksesoris lainnya dipasang di bawah laras dan kompatibel dengan pointer laser, pegangan vertikal, center taktis, dan aksesori lainnya Dua rel tambahan juga dapat dipasang di kedua sisi resever Submesin gun modern ini juga dilengkapi dengan popor polimer yang dapat dilipat kak Varian lainnya dari Chris adalah Chris Super V Vector Carbin yang hanya memiliki mode penembakan semi otomatis Umumnya varian tersebut hanya ditujukan untuk pelanggan sipil saja Situs Wikipedia menyebutkan jika Chris juga digunakan oleh pasukan elit TNI Angkatan Darat Meski belum selaris dan sekondang SMG Heckler & Coach MP5 Namun Chris Vector lumayan diminati dalam wujud airsoft gun Jangan lupa untuk mengetaharkah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!